Yang naik ke atas patung macan, Lodaya sudah kita tangkap. Terima kasih. Inilah aksi salah satu pendemo menunggangi patung Maung Lodaya yang terekam dalam video. Video berdurasi singkat ini memperlihatkan pria dengan seragam hitam ormas GMBI mengangkat kedua tangan yang dikepalnya. Aksi ini dilakukan dalam demo yang berakhir Icuh, Kamis 27 Januari di Mapolda, Jawa Barat. Polisi langsung memburu pelaku. Pelaku yang berinisial C ditangkap di wilayah Cemenyan, Pemukoten Bandung pada Kamis malam. Yang naik ke atas patung macan, Lodaya sudah kita tangkap. Terima kasih. Saat ditangkap, pria yang naik ke atas patung Maung Lodaya ini pun menangis. Dalam aksi yang berujung Reco, 731 anggota ormas GMBI ditangkap pas cek recuhan. 19 orang diketahui positif menggunakan narkoba. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dari tangan para pendemo. Ratusan motor dan puluhan mobil juga disita polisi. Dari informasi yang dihimpun, para peserta aksi berunjuk rasa lantaran ketidakpuasannya kepada polisi atas kasus bentrokan antar ormas yang berujung maut di Karawang beberapa waktu lalu. Jadi mereka melakukan aksi solidaritas untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dari rekannya mereka yang terbunuh di Karawang pada tanggal 24 November. Nah, namun kasus tersebut kita tangkani cukup cepat juga dan profesional. Malah hasilnya sekarang sudah tahap 2. Jadi sudah diserahkan kepada JPU. Jadi tidak ada hal sebenarnya yang perlu dibuat jadi rusuh seperti ini. Sudah proses di kejaksaan? Sudah proses di kejaksaan. Dan tahapannya juga sangat cepat. Sebelumnya pada Kamis sore ratusan masa dari Ormas Gmbi melakukan unjuk rasa di Mapolda, Jawa Barat. Aksi ini berakhir rusuh. Masa terlihat hendak menerobos masuk ke dalam Mapolda, Jawa Barat bahkan hingga berusak pagar. Fasilitas negara dirusak hingga nekat menunggangi patung Maung Nodaya sebagai simbol Polda, Jawa Barat.